Golok Sakti Jilid 6 Sepasang orang ganas tamat riwayatnya Keranya Nona yang menjadi pusat perhatian itu ada Nona Senggyok Chin, putrinya Pocu dari Sengkipo yang cantik luar biasa Bagaimana dengan mendadak Nona menghilang ketika mau dihajar dengan goloknya Nona Cheng? Mari kita ajak pembaca menengok pada Nona N Nona N yang mendadak menghilang adalah perbuatannya KHO Kia di dalam tanah KHO Kia yang melihat Nona N dalam bahaya, sudah lantas menarik masuk ke dalam tanah Nona N sebenarnya sudah terbang dengan semangat ketika pedangnya dipukul jatuh oleh goloknya Nona Cheng Kemudian ia pejamkan matanya terima binasa, tak dinyana ia rasakan dirinya seperti ada yang telah menolongi dan masih hidup dalam dunia Saat itu dalam pelukannya KHO Kia Apakah aku ini masih hidup atau sudah berada dalam neraka? Terdengar ia berkata sendirian Nona N, kau masih hidup? Karena aku tarik kau masuk ke dalam tanah, tak sampai putus batang leharmu dan menghadap Giam Loong Ha ha ha, apa kau kenali aku ini KHO Kia? Nona N menghela nafas Karena kuatir lama-lama Nona N dalam tanah bisa mati pengap maka KHO Kia sudah cepat-cepat bawa lagi si Nona keluar dari tanah untuk menghirup udara segar lagi Nona N sudah berdiri lagi menginjak tanah Sambil merapihkan bajunya yang kusut dan rambutnya yang tidak karuan, matanya telah melirik pada KHO Kia yang dalam Pakaian hitam dan bertopi lancip hitam, persis seperti setan penunggu gunung Tidak heran kalau Nona N agak kaget dan hampir keluarkan jeritan tertahan Kalau tidak lekas-lekas KHO Kia membuka topi lancipnya dan wajahnya yang asli tampak di depan matanya si Nona Ah, KHO to aku, betul-betul kau bikin aku mati ketakutan, kata si Nona bersenyum KHO Kia tertawa nyengir KHO to aku, kau baik sekali sudah menolongku coba kau tidak ada Tentu rohku sudah melayang dan menemui giam loong seperti barusan kau katakan titik Eh, Nona N kau jangan bilang begitu, aku menolong karena merasa senang kepadamu Tapi ah, aku terlalu banyak bicara, nanti kau marah Nona N bersenyum manis Nona pelayan ini selain romannya cantik manis, juga ramah tamah dan lincah sekali Hingga menarik perhatiannya KHO Kia Ia senang terkadang suka melamun, kalau boleh ia akan jadikan Nona N itu sebagai kawan hidupnya Nona N mengerti kemana junturungannya KHO Kia bicara Maka ia tidak menegur dan hanya bersenyum manis KHO to aku, atas pertolongan ini aku tidak tahu bagaimana aku harus membuang terima kasih kepadamu Kata si Nona sambil matanya mengerling ke arahnya KHO Kia Hingga membuat hatinya KHO Kia berdebaran Ah, tidak apa, tidak apa, asal KHO Kia berkata tidak lampias Hei, KHO to aku, kau jelaskan asal apa KHO Kia ketawa nyengir Lagak lagunya yang jenaka ini yang membuat Nona N suka kepadanya Tambahan si Nona tertarik hatinya oleh riwayatnya KHO Kia yang sedih KHO to aku, jangan main-main, lekas jelaskan, asal apa sih sambil mengerling Tidak, tidak, ah, biarlah lain kali saja Nona N kewalahan, ia mengkerutkan alisnya yang lentik bagus dan menatap wajahnya Si setan tanah hingga yang diawasi menjadi tundukan kepalanya Sebentar kemudian KHO Kia mengangkat kepalanya dan menanya Nona N, bagaimana kau bisa ketemu Nona dan bertempur? Oh, iya, aku belum menuturkan padamu Jawab Nona N, aku dengar Nona ku barusan ada dalam kamarnya jenazah Ho Siang Kong Tiba-tiba ada pelayan mengabarkan bahwa Lopo Chu ada mencari Nona ku Maka ia dengan terburu-buru sudah meninggalkan kamar jenazah dan memesan aku menyusul belakangan Justru aku mau menyusul Nona ku, aku telah berpapasan dengan Nona Cong Aku menanyakan maksud kedatangannya Ia menjawab angkuh sekali, hingga hatiku merasa tidak senang Kita jadi bertengkar kesudahannya telah diselesaikan dengan pertempuran yang hampir-hampir saja Ia cukup perkataannya dengan menjurah hormat sekali pada KHO Kia Mengucapkan rasa terima kasihnya, hingga KHO Kia menjadi gugup menyambutnya Jangan, jangan, buat apa mengucapkan terima kasih aku hanya Ia berkata sambil tangannya diulur menyekal lengannya si Nona Yang menjerit tertahan karena kesakitan itulah lengan yang terluka Barusan bertempur dengan Cijing Ie Maka tidak heran kalau tersentuh oleh KHO Kia menjadi kesakitan KHO Kia tarik pulang tangannya Maaf, maaf aku tidak sengaja menyentuh lenganmu yang terluka Nona In, mari kasih aku lihat bagian mana yang terluka aku dapat mengobatinya Nona In tidak menjawab, hanya matanya menatap KHO Kia dan selebar mukanya menjadi merah karena merasa jengah Setelah melemparkan senyuman, ia enjot tubuhnya melalui tembok pekarangan meninggalkan KHO Kia yang jadi melongo dibuatnya Nona In ketika mampir ke kamamiya Ho Tiong Jong dan melihat jenazahnya Ho Tiong Jong bergerak-gerak seperti mau bangun, bukan main kagetnya Lantas saja ia melarikan diri tanpa menoleh lagi ke belakang KHO Kia yang jadi kebingungan karena tidak dapat melompati tembok pekarangan Lalu mengeluarkan pula topi wasiatnya dan masuk ke dalam tanah Sebentar lagi ia sudah berada pula di dalam kamarnya Ho Tiong Jong Kali ini ia kaget benar-benar, karena Ho Tiong Jong dilihatnya sudah duduk di pembaringan sambil menggerak-gerakannya tulang-tulangnya yang telah berbunyi kretek-kretek beberapa kali Diam-diam dalam halnya KHO Kia berkata Ho Lao T, kau mati penasaran makanya juga kau menjadi mayat hidup Aku adalah sahabat karibmu, janganlah kau membuat ketakutan sampai mati konyol Ia pikir lagi, dirinya berbaju kulit kebal yang tak mempan senjata tajam atau pedang Maka kalau benar-benari Ho Tiong Jong mencekik padanya, paling banyak ia mati konyol tidak sampai dirinya kena dibakar Memikir ke sini hatinya menjadi besar lagi tidak takut menghadapi mayat hidup Ho Tiong Jong Sebentar lagi kelihatan Ho Tiong Jong turun dari pembaringan mengulurkan tangan dan kakinya digerak-gerakan dan tubuhnya juga bergerak-gerak seperti kepegelan Tiba-tiba terdengar ia berkata Hei, aku ini sekarang berada di mana KHO Kia yang mendengarnya menjadi heran, matanya terbelalak Dia tidak mati, katanya dalam hati, terus ia lompat menghampiri dan berteriak Hei, lu ate, kau tak jadi mati Suaranya KHO Kia menyelusup ke telinga Ho Tiong Jong yang masih dalam linglung Perlahan-lahan ingatannya berkumpul lagi Teriakannya KHO Kia mengingatkan ia kepada kejadian ia telah menelan pil dari Nona Ing atas suruhannya Nona Seng Ia pikir, dirinya ternyata tidak mati Hei, apakah aku ini tidak mati? Tidak mati, sebab apa ia berkata sendirian sambil lompat ke girangan memeluk KHO Kia Sebentar lagi Ho Tiong Jong mendorong badannya KHO Kia dan berkata Hektometer, KHO to aku, apa barusan kau masuk ke dalam tanah? Bajumu begini dingin, bahkan masih banyak lumpurnya Ya memang barusan aku keluar dari tanah, jawab Seng kawan sambil nyengir Kemudian ia menceritakan pengalamannya yang barusan terjadi Ho Lao T, katanya sebagai penutup bicaranya Bajuku ini terbikin dari sutra ular es dari kutub utara Tak dapat robek atau dilekati lumpur Badanku terlindung dari goresan apapun, senjata tajam maupun peluru Tapi ya, baju karena kelamaan akhirnya bisa robek dan hilang juga pengaruhnya terhadap lumpur Seperti buktinya sekarang kau lihat, hahaha Ho Tiong Jong tidak memperhatikan bicaranya Seng kawan Hanya matanya berputaran melihat kesekelilingnya Bukan main girangnya diam-diam dalam hatinya berkata Aku tidak matinya betul aku Bagaimana aku bisa tidak mati sesungguhnya ada suatu teka teki Ah, Tuhan rupanya kasihan orang yang tak berdosa Aku tidak mati K.H. Oksie melihat sahabatnya seperti sedang melayang-layang pikirannya Saat itu ia ingat akan sesuatu Maka ia cepat ulur tangannya merogoh ke dalam sakunya Dan dikeluarkan kotak pil yang diberikan nonain kepadanya Ho Lao T, katanya, dalam kotak ini ada sebutir pil lagi yang kau belum telan Apa kiranya kau berani menelannya? Ho Tiong mengawasi kotak kecil itu beberapa lamanya Kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menerimanya dari K.H. O. K.I. Ia membuka, dalam mana memang masih ada sebutir lagi temannya pil yang telah ia telan Matanya mengawasi pil ajaib itu sejenak kemudian berkata K.H. O. To. A. Ko apa pil ini yang tulen? Ya, aku tidak jelas, menurut katanya nonain yang tulen Tapi kenyataannya sekarang kau tidak mati Ho Tiong Jong sudah ambil keputusan Ia tidak peduli pil itu yang tulen atau beracun Ia sudah jumput dan menelannya lagi Kemudian ia jatuhkan diri di pembaringan Berkata kepada K.H. O. K.I. K.H. O. To. A. Ko, kali ini kalau aku benar-benar mati Kau jangan bersusah hati Soal mati hidup ada di tangannya Tuhan yang maha kuasa Orang semacam ku perlu apa hidup lama-lama dalam penderitaan Lebih baik mati tidak ada ceritanya lagi K.H. O. K.I. Bengong melihat keberaniannya Seng sahabat yang tanpa ragu-ragu telah menelannya pil yang masih dalam T.K. teki beracun atau tidaknya Ho Lao T. katanya Aku harus memuji padamu yang demikian Tabah sudah berani menelannya Kalau untuk orang lain Aku berani pastikan tentu tidak berani Ho Tiong Jong tidak menjawab Ia pejamkan matanya rebah di atas pembaringan Seolah-olah ia sedang menantikan reaksinya pil yang ditelannya tadi Ho Tiong Jong merasa heran ternyata dengan menelan pil yang satunya itu Bukannya ia mati Akan tetapi pelahan-lahan ia rasakan perubahan yang tidak diduga-duga dalam Tubuhnya, semangatnya dirasakan tambah berlipat ganda Bukan main segarnya dan badannya dirasakan kuat sekali Mendadak ia lompat bangun dan berkata pada K.H. O. K.I. K.H. O. To aku, pil tadi bukannya pil kematian sebab aku Rasakan perubahan dalam tubuhku Bukan saja semangatku bertambah Tapi kekuatanku juga bukan main rasanya Badanku merasa sangat segar Yang tadi ini tentu betul si Ho Ho Antan K.H. O. K.I. Yang nendengarnya pun merasa girang Kalau begitu, coba kau mainkan ilmu pukulan tangan kosong Yang aku ajari padamu Katanya pada si anak muda Ho Tiong Jong menurut K.H. O. K.I. setelah melihat Ho Tiong Jong habis memainkan ilmu Pukulannya menjadi putus asa Karena dilihatnya Ho Tiong Jong tidak mendapat kemajuan apa-apa Hanya semangatnya saja betul tampak berubah banyak Maka ia pikir, pil itu hanya untuk menipu orang saja Tidak ada fadahnya Pil itu sudah lama disimpan kata Ho Tiong Jong Mungkin kasiatnya sudah lumer Sebab menurut katanya Nona Impil ini Kalau dimakan kita akan mendapat keuntungan Seperti juga kita sudah berlatih tenaga dalam puluhan tahun lamanya K.H. O. K.I. tidak menjawab Kedua-duanya terdiam beberapa lama Kemudian K.H. O. K.I. yang membuka suara Mengajak Ho Tiong Jong untuk meninggalkan kamar jenazah itu Tapi to aku kata Iho Tiong Jong Bagaimana aku bisa pulang ke benteng karena mereka menganggap aku ini sudah mati Aku pikir, biarkan saja mereka menganggap aku sudah mati Kelak kemudian hari aku dapat malang melintang Jitunia Kanghou dengan nama baru Tentu saja sebelumnya ini aku harus mencari dahulu Suhou yang berkepandaian tinggi Baiklah, kata K.H. O. K.I. setelah berpikir sejenak Cuma aku harus mengambil buntelanku dan golokmu Dahulu di benteng kita baru bersama-sama melarikan diri dari sini Orang lihat aku berlalu sendirian Mereka tentu tidak curiga aku melarikan jenazahmu, bukan? Ho Tiong Jong setuju dengan pikirannya Seng kawan mereka lalu keluar dari kubil poimbian Setelah melewati rimba bambu, I Ho Tiong Jong sembunyi di bawahnya sebuah pohon besar Sedang K.H. O. K.I. meneruskan langkahnya menuju ke benteng Ho Tiong Jong menengadah ke langit yang diterangi oleh sinarnya bintang-bintang Malam itu ada demikian sunyi, hingga pikirannya jadi melayang-layang ke masa lampau yang terus-terusan hidup menderita kesedihan Dalam keadaan termenung-menung demikian, ia tidak berasa ada dua bayangan yang mendekati kepadanya Kapan mereka itu perdengarkan suara ketawanya yang aneh, barulah Ho Tiong Jong menjadi kaget Ia berpaling ke belakang dan dilihatnya ia punya musuh tampak berdiri di hadapannya Mereka itu ada sepasang orang ganas Teng Hong dan Lau Cica Teng Bagus, bagus, kata Teng Hong, kita dapat berjumpa muka lagi di sini Lau Kou Teng menambahkan Ho Tiong Jong, meskipun kau bersembunyi di tempatnya orang Shiseng Kau tidak akan berluput dari kepala besarku ini sambil memperlihatkan kepelannya yang gede Ho Tiong Jong marah mendengar kata-katanya Lau Kou Teng Sahabat, kau jangan banyak jual adak Kalau ada kepandaian boleh keluarkan semua untuk menghadapi kau punya tuan muda Sepasang orang ganas murka bukan main, terus mencabut senjatanya masing-masing dan berbareng menyerang kepada Ho Tiong Jong yang tidak bersenjata Tapi Ho Tiong Jong berani, ia tidak menghiraukan senjatanya Sepasang orang ganas itu, ia keluarkan kepandainya ilmu pukulan telapak tangan kunci giniolang ajaran KHO Kie Yang ia mainkan mengeluarkan angin hebat sekali Teng Hong dan Lau Kou Teng lompat mundur, mereka menjadi heran sekali ilmu yang dimainkan Ho Tiong Jong lihai sekali Sebenarnya si anak muda sendiri tidak menginsafi pukulannya yang ampuh itu Ia hanya merasakan bahwa tenaganya sudah bertambah berlipat ganda Ia mainkan ilmunya seperti gapah sekali Ia terus mendesak kepada Lau Kou Teng dengan serangan totokan dan telapakan tangan hingga orang Shilau itu terdesak mundur Senjata poan keampil di tangannya tidak berdaya menangkis ceceran Iho Tiong Jong Teng Hong yang melihat saudaranya terdesak lantas menggerakkan senjata gaotannya nyerbu mengerubuti Ho Tiong Jong Tapi pemuda itu tidak takut Hanya semakin tabah setelah mendapat kenyataan reaksi dari hasil latihan Iho Kang yang dipelajari dari ayahnya Kim Hong Jie Tempo Hari Kalau tadinya, sebelum ia mendapat tambahan tenaga yang berlipat ganda itu Tenaga dalamnya tidak memberikan pengaruh apa-apa Kini telah memperlihatkan kefaedahannya yang membuat Iho Tiong Jong diam-diam menjadi sangat kagum sendiri Meskipun bersenjata, Teng Hong dan Lau Kou Teng tidak berdaya menghadapi Iho Tiong Jong yang bertangan kosong Iho Tiong Jong merasakan tenaganya sangat kuat Seperti ada tenaga yang tidak kelihatan membantunya ia menggempur musuhnya Sebenarnya, bukanlah begitu adanya Ho Tiong Jong punya latihan Iho Kang Tempo Hari yang sudah mahir Belum kelihatan reaksinya karena ia belum mempunyai tenaga yang luar biasa dan kuat Sekarang karena sudah mendapat tenaga ajaib dari dua pil yang telah ditelannya itu Membuat latihannya seperti sudah mencapai puluhan tahun Hingga dengan kontan latihan Iho Kang Tempo Hari telah memperlihatkan reaksinya yang luar biasa Semakin lawannya menyerang hebat, Sin Kang, tenaga sakti, Ho Tiong Jong semakin kuat dan lincah sekali gerakannya Serangannya dengan totokan yang lihai dan telapakan tangan yang menghembuskan angin dasyat Cukup membuat sepasang orang ganas mengeluh dan copot nyalinya untuk menghadapi lebih jauh Ho Tiong Jong yang dianggapnya tadi akan menjadi mangsanya yang empuk Sebentar lagi tanpa senjata poan keampit Lau Ko Teng sudah terlepas dari pemiliknya Lalu disusul oleh teriakan dan tubuhnya Lau Ko Teng rubuh sambil memuntahkan darah segar Karena pukulan telak telapakan tangan Ho Tiong Jong Teng Hang juga kemudian rubuh dengan dapat luka parah di dadanya kena totokan jarinya Ho Tiong Jong Betul-betul Ho Tiong Jong seperti sudah salin rupa Ia seolah-olah bukan Ho Tiong Jong si calon piausu tidak laku Hanya ada Ho Tiong Jong yang akan menjadi pendekar ulung dalam rimba persilatan Setelah melihat dua musuhnya menggeletak di tanah Diam-diam Ho Tiong Jong mengucapkan rasa syukurnya kepada ayahnya Kim Hang Jie Yang telah melatih lewekang kepadanya demikian baiknya Di sampingnya sudah tentu kepada Nona Kim Hang Jie sendiri yang menjadi perantarannya Perasaan terima kasih lainnya ia tujukan kepada Nona Seng yang telah menaruh perhatian besar kepadanya dengan memberi kuda Dan golok pakaian, serta pil mujijat yang membuat dirinya dirasakan seperti Ho Tiong Jong yang baharu dijelmakan lagi Ho Tiong Jong melirik pada sepasang orang ganas yang menggelepak di tanah Satu sudah melayang jiwanya dan yang satunya lagi napasnya sudah empas sampis menanti saatnya untuk pergi ke neraka Diam-diam Ho Tiong Jong merasa bersyukur sudah menjatuhkan dua orang jahat di IU Ia tidak menyesal akan pukulannya yang terlalu berata di atas dirinya dua penjahat itu Karena dipikirnya, ia berbuat demikian ada satu kebaikan telah menyingkirkan kejahatan untuk keselamatannya rakyat Tiba-tiba ia pikir, dua manusia jahat di waktu malam keluyuran dalam benteng sengkipo, apa perlunya? Tentu mereka ada mempunyai maksud jahat, ia lalu jalan menghampiri dua penjahat itu untuk menggelebdah badannya Tiba-tiba Teng Hang yang terluka parah telah mengeram HMM, ada satu waktu nanti pembalasan datang untuk perbuatanmu terhadap kami orang Seng Giok Chin Benar-benar nasibnya baik, hingga aku tidak bisa tidur sama-sama dengannya Kau ini orang Seng Teng tidak takut mampus memotong Ho Tiong Jong Bengis HMM, HMM, ia mengeram Kalau aku takut mati, sudah tentu tak datang ke sini, kau berani membunuh aku? HMM, benar-benar kau ada satu jagoan Belum lampias omongannya, kakinya Ho Tiong Jong sudah diayun menendang tubuhnya penjahat lici itu Hingga terpental beberapa tombak jauhnya Setelah berkelejutan sebentar ia minta berhenti jadi orang Menyusul rohnya Lau Cu Teng yang sudah berangkat lebih dulu ke neraka Setelah membunuh dua orang jahat itu Mayatnya mereka disembunyikan oleh Ho Tiong Jong di baliknya pohon besar Ia sendiri juga mencari tempat sembunyi menanti kedatangannya KHO Kie Saat itu angin meniup kencang Hingga daun-daun yang mementur satu dengan lain lelah menerbitkan suara berisik Di langit hanya kiluan bintang-bintang yang berkelap-kelip menerangi Seng malam yang gelap Tiba-tiba pikirannya melayang kepada kejadian beberapa waktu berselang Ketika ia melihat pertemuannya dua orang ialah Sihidung Pesek Shihu dan Li Iosat Leia Dipikir bulak-balik, dilihat dari tingkah lakunya itu Mereka seperti ada bersekongkol Dan ancamannya Li Lesat kepadanya supaya ia tidak mengeluarkan tentang pertemuannya mereka Ho Tiong Jong menduga akan maksud jahat dari kedua orang itu terhadap keluarga Seng dari Seng Kipo itu Entah apakah yang menjadi sebabnya Selagi ia memikirkan hal itu Tiba-tiba telah dibikin kaget oleh sesosok bayangan hitam dibarengi oleh suara aneh meluncur turun dari udara Ketika ditegasi, kiranya ada satu pengemis tua dengan pakaiannya yang compang-camping dan kaki telanjang Dipegangnya ada melihat senjata banderingan, melihat keadaannya orang tua pengemis itu Orang bisa merasa kasihan, akan tetapi bila melihat wajahnya yang beringas dan matanya bersinar kejam Sepertinya orang akan merasa ketakutan dibuatnya Ho Tiong Jong menduga pengemis tua ini ada seorang kejam dan telengas Memang tidak, orang itu ada Tok Kei Kang Ki Ching, si pengemis beracun Kang Chiang Sudah lama ia mengasingkan diri Tadinya ia ada kepala rampok dan menganggap membunuh jiwa manusia itu sebagai barang mainan saja Ilmu silatnya tinggi, banyak orang sungkan berurusan dengannya dan sangat ditakuti Tempat tinggalnya tidak ketentuan Sebentar di sana dan sebentar banyak musuhnya ia takut dengan pembalasan mereka itu Tok Kei Kang Chiang tampak celingukan memeriksa keadaan di sekitarnya, lalu mengerutkan alisnya seperti yang merasa cemas Terdengar ia berkata sendirian hektometer, dua tikus itu berani main sandiwara padaku Kemana mereka sudah pergi setelah berpikir sejenak dilihatnya kembali keadaan di sekitarnya Ya, sungguh heran sekali dua tikus itu berani menipuku Mereka tentu sudah berhasil membawa pergi benda itu, entah kemana perginya Ho Tiong Jong menduga dua tikus yang dimaksudkan oleh Tok Kei Kang Chiang Tentu ada sepasang orang ganas yang ia barusan binasakan Mungkin Kang Chiang sudah berjanji matang dengan sepasang orang ganas untuk menyatroni sengkipo dan membawa kabur suatu benda Yang kemudian akan dibagi rata atau sepasang orang ganas dapat upah untuk mereka punya capai lelah Kalau demikian, semua itu ada maksud membuat rugi keluarga sengkipo Entahlah, apa Kang Chiang juga akan iseng-iseng mempertontonkan ilmunya dalam pertemuan pebu atau tidak Tok Kei Kang Chiang tiba-tiba terdengar lagi berkata sendirian Ya, setelah aku membalas dendam, aku akan dapat benda wasiat yang berharga Tapi mereka dapat nona cantik, hektometar perdagangan begini sebenarnya tidak menguntungkan diriku Nah, baiknya mereka tidak mentaati janji datang kemari Sudahlah, kau pengemis tua, nanti kau dapat marah dari si nenek rumah SD Taipek Ksasra kehamat sih, kata-kata ini dapat didengar tegas oleh Ho Tiong Jol Kini ia tahu, bahwa nona seng itu ada muridnya dari Kok Loyo, pemilik rumah SD Taipek San Hatinya menjadi berdebar-debar Tiba-tiba terdengar suara set, set dari tanah yang rendah Tok Kei Kang Chiang terkejut, lalu memasang telinganya Gerak-geriknya ditonton oleh Ho Tiong Jol Anak muda ini pikirannya telah melayang kepada nona seng yang baik hati Memperhatikan dirinya luar biasa Maka ia telah mengambil keputusan apa juga akan terjadi Ia mesti membela nona seng Kembali terdengar suara tadi dibarengi dengan keluhan Tok Kei Kang Chiang yang mendengar itu cepat Njot badannya melesat ke arah tempat dari mana keluarnya keluhan tadi Diam-diam Ho Tiong Jol menanya pada dirinya sendiri Apa itu keluhan Teng Hang yang belum mati? Kalau dia belum mati setelah ketemu Tok Kei Niscayada akan menceritakan hal deriku yang membunuh kepadanya Selain itu, Tok Kei tentu mengambil benda wasiat yang ada di isaku bajunya Ah kenapa aku bodoh amat tidak menggeledah bajunya tadi? Tok Kei di lain pihak ketika melihat dua mayat di depan matanya Tampak mengunjukkan wajah beringas, alisnya dikerutkan Setelah menghela napas sejenak terus memeriksa tubuhnya dua mayat itu Dua tikus yang tadi ia maki-maki Lau Ko Teng ternyata kena pukulan telepak tangan Hatinya tergetar dan mati karenanya Ketika melihat lukanya Teng Hang, ia terkejut juga Sebab Teng Hang terkena pukulan Kim Chi Gini Chiang ilmunya San Ye Uolong Ia memaki-maki dengan gemas kepada orang yang mencelakakan dua kawannya itu Lalu ia menggeledah seluruh badannya Teng Hang dan Lau Ko Teng Tapi tidak kedapatan benda wasiat yang dimaksudkan Setelah puas memeriksa, lantas ia perdengarkan suara ketawanya Yang panjang tubuhnya berbareng melesat dan menghilang ditelan oleh kegelapan Ho Teng Jong saat itu bengong terlongong-longong Tiba-tiba ia disadarkan oleh suara set Set lagi tidak jauh daripadanya Dilihatnya tanah mumbul Kemudian disusul dengan munculnya benda lancip Inilah ada topi wasiatnya KHO Kiai yang keluar dari tanah Sebentar lagi orangnya juga telah muncul dari dalam tanah Ketika Ho Teng Jong datang menghampiri KHO Kiai berkata padanya HMM, kau laote masih untung kau tak dapat dilihat oleh Tokei Kang Chiong Seorang yang jahat dan kejam hatinya KHO to aku, aku sudah membunuh dua orang penjahat di sini Kata Ho Teng Jong yang tidak meladani kata-katanya Seng kawan tentang Tokei Dua penjahat siapa? Dua penjahat yang dikenal dengan julukannya Sepasang orang ganas Yang terkenal kejam dan teleng AS kepada rakyat jelata Oh, mereka? Tapi bagaimana kau dapat menang dari mereka yang ilmu silatnya tidak rendah Apalagi kau dikerubuti tentunya Berkat Pilsiau Ho Antan yang mujijat apa? Pilsiau Ho Antan Ya, Pilsiau Ho Antan Ah, laote, itu tidak mungkin Paling banyak pil itu menambah kekuatan tenaga berlipat ganda Tapi apa gunanya kalau tidak berkepandayan ilmu tenaga dalam Lue Kang, yang mahir Buktinya, ketika aku minta kau perlihatkan ilmu silat yang barusan kau pelajari Dariku kelihatannya tidak selincah Seperti yang aku bayangkan semula, Ho Tiong Jong bersenyum bangga Kha Oto Ako, katanya, kau tidak tahu Aku sebenarnya sudah mempunyai dasar latihan Lue Kang yang sempurna Hanya saja karena aku kekurangan tenaga dan ilmu itu harus dilatih bertahun-tahun baru mendapatkan tenaga yang sesuai Maka fa'odahnya tak dapat terlihat Tapi, Ho Tiong Jong bersenyum, tampak ia gembira sekali Tapi berhenti kata-katanya sampai di situ Hingga membuat Kha Oto Ako jadi tidak sabaran Tapi, apalekas katakan, aku sebagai sahabatmu tentu akan merasa senang dan bangga mendengarnya Demikian ia mendesak si anak muda Tapi sesudah aku menelan itu dua pil mustajab Dengan mendadakan kekuatanku telah tambah berlipat ganda Reaksinya ada luar biasa terhadap Lue Kang yang ada padaku yang sekian lama tidak bekerja Dengan menggunakan gaya pukulan kimchi gini klang yang didapat dari To Ako Aku tempur mereka dengan hebat sekali Telapakan tanganku berkesyur mengandung angin dasyat Totokanku meluncur bertubi-tubi, sehingga mereka kewalahan Mereka bersenjata, sedang aku bertangan kosong Tapi mereka tidak berani datang mendekati karena ngeri dengan serangan Totokan Dan telapakan tanganku yang hebat luar biasa Hahaha, To Ako Aku harus mengucapkan terima kasih atas untuk ilmu pukulan yang kau telah turunkan padaku Ho Tiong Jong tutup kata-katanya sambil menjura dalam-dalam Mukanya berseri-seri gembira Hingga Kho Kye yang melihatnya menjadi terlongong-longgong Hai, apakah benar ada kejadian demikian? Akhirnya Kho Kye dapat membuka mulut berkata Memang begitu kenyataannya To Ako Juwak Ho Tiong Jong bersenyum-senyum Kho Kye menjubelek sekian lama Seperti juga ia sedang berkutat dengan pertanyaan Apakah mungkin kenyataannya ada demikian seperti pengakuannya Ho Tiong Jong? Kho To Ako Mari kita mencari nona seng Kata Ho Tiong Jong tiba-tiba Kho Kye terkejut Ia menatap wabahnya si anak muda Mencari nona seng, untuk apa-apa kau menyintai dia? Tanya Kho Kye Hayo, To Ako, kau jangan bergurau Sebentar kalau si pengemis beracun itu kembali lagi Kita bisa mendapat susah karenanya Susah apa jawab Kho Kye tenang Tapi, eh, tunggu dahulu Kita tanam dua bangkai ini dahulu Baru bicara tentang urusan kita melarikan diri Ho Tiong Jong anggap bicaranya Kho Kye memang benar Maka ia dengan kawannya lantas bekerja Tiba-tiba mereka dibikin kaget melihat pakaiannya Dua mayat itu semuanya hangus Gara-gara kena terpegang oleh tangannya Tok Kye Kang Cheong yang beracun Lihai, lihai, mengerutu Kho Kye sambil langgukan kepala Kemudian dengan ilmunya nerobos tanah Kho Kye telah membuat dua lubang Untuk mengubur mayatnya sepasang orang ganas Yang tamat riwayat di tangan Ho Tiong Jong yang semula Yang bermula sangat dipandang rendah Setelah selesai mengubur mereka Lalu berjalan meninggalkan tempat itu Terdengar Kho Kye berkata pada Ho Tiong Jong Ho Lao T, kau membunuh mereka berdua Dengan ilmu Kim Chi Gini Chi yang sudah meninggalkan Tanda bekas di badannya Mereka itu, itu pengemis tua yang melihatnya Tentu akan menyangka bahwa perbuatan itu dilakukan oleh guruku Ho Tiong Jong kaget-kaget Mukanya berubah seketika ia tidak memikir sampai di situ Maka ia lantas berkata Kalau begitu aku harus mengejar pengemis jahat itu untuk membunuhnya Kho Kye terkejut Ho Lao T, katanya Memang betul ilmu silatmu sudah bagus Tapi bagaimana juga tidak dapat menempur orang yang berilmu tinggi Yang latihannya sudah mencapai 50 tahun dengan susah payah Apalagi kalau pengemis tua itu melihat kau menggunakan ilmu pukulan Kim Chi Gini Klang Sudah tentu tidak akan mengetahui bahwa yang membunuh mati sepasang orang ganas adalah kau orangnya Ho Tiong Jong jadi bengong mendengar kata-katanya Nah, kalau begitu sebaiknya aku tidak unjukkan diri di depan umum Sebab mereka toh sudah memandang yang aku Ho Tiong Jong sudah mati Seandainya mereka tahu aku hidup lagi Ada sulit aku mempertanggungjawabkan soal kematian ku bukan? Ya itu betul Memang sudah lama aku memikirkan hal itu Kera bagaimana dapat mengatasinya Keduanya terdiam sebentar Eh KHO toh aku, kata Ho Tiong Jong Jadi aku mendapat dengar Tok Kaya ada bermusuhan dengan keluarga Seng Aku ini sudah menerima budi kebaikannya Nona Seng Bagaimana juga aku harus membelanya Soal menang kalah itulah ada urusan lain Aku tidak memikirkannya Asal aku dapat menunjukkan bahwa aku Ho Tiong Jong ada menjunjung tinggi budi kebaikannya orang KHO Kie menghela nafas Sampai jumpa di video selanjutnya